Halo kawan-kawan, sudah lama tidak bikin tutorial ya, salam-salam dululah, assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya ya, buat anda yang baru saja buka video ini ya. Halo kawan-kawan, kali ini saya akan praktekkan bagaimana cara versi saya, cara membuat lukisan sebatang pohon yang kelihatan serat kulitnya dan tentunya bertujuan realis ya, atau kelihatan nyata maksudnya. Nah, yang namanya lukisan ya tentunya tidak nyata-nyata banget ya, pasti ada kelihatan goresan hasil usapan kuasnya, ya begitu ya. Oke, tadi saya sebut soal aliran ya. Nah, cerita dulu nih dikit ya boleh ya, berhubung konten saya ini cuma menayangkan tutorial membuat lukisan objek-objek alam. Maka kita fokus soal cara saja ya, bukan pengkajian lain-lain dari itu. Ya, misalkan membahas aliran, sejarah, membahas tokoh, seniman, dan lain-lain, sebagainya ya. Bukan itu ya. Sorry. Tapi tidak salah juga kalau ada yang bertanya tentang aliran. Tetap saya jawab sebatas pengetahuan ya. Begini, pernah ada yang nanya, pernah ada pertanyaan ya. Bang, aliran lukisan itu apa-apa saja bang? Nah, ya banyak aliran. Aliran dalam lukisan banyak ya. Ada aliran yang namanya realis, ya kan, impresionis, abstrak, kubisme, dan lain-lain, sebagainya. Nah, saya punya aliran sendiri nih. Misalkan lukisan pemandangan ya. Ada gambar gunung, sawah, hutan, pohon-pohon, dan ada sungai mengalir, ya kan. Nah, ini saya namakan lukisan aliran sungai. Ada lagi, misalkan lukisan perkampungan, ya kan, rumah-rumah warga, tiang-tiang listrik kelihatan, ya kan, tiang-tiang listrik gitu ya. Dalam lukisan itu ya. Nah, ini saya namakan lukisan aliran listrik. Ada juga lukisan yang dibuat seindah mungkin, lalu dipuja-puja, ya kan, diagung-agungkan. Bahkan ada yang menyembah, ada yang menyembah, ya. Lukisan ini sudah pasti, ini lukisan aliran sesat. Nah, itulah beberapa aliran lukisan yang sangat tidak bermanfaat, saya jelaskannya. Oke, cukup. Kita tidak bahas soal aliran, ya. Kita lanjutkan cara sederhana melukis serat pohon. Ya, sesuai judul video ini, ya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, ini kuas-kuas kipas, ya. Kuas kipas. Ini kita modifikasi. Kita gunting bagian sini. Ini, ini kita buang. Dan ini kita buang. Yang saya pegang pakai jari-jari ini dibuang, ya, pakai gunting, ya. Kita buang dan tinggalkan yang bagian tengah. Yang bagian tengah. Setelah kita gunting yang itu. Dan hasilnya jadi seperti ini, ya. Seperti ini. Oke, ini tadinya kuas kipas yang melebar ke sini, ya. Yang kita ambil kiri dan kanannya seperti yang tadi. Dan jadinya seperti ini. Oke, kenapa saya pakai harus kuas kipas yang saya modifikasi? Ya, ini versi saya, ya. Versi saya. Karena saya pikir ininya lebih panjang dan lebih, apa namanya, lebih lentur, ya. Lebih lentur. Dan saya ambil inisiatif. Ini. Saya ambil bagian ini dan bagian ini, ya. Dan tinggal segini, ya. Agar, apa ya, maksudnya. Saya lebih nyaman yang lentur begini, ya. Untuk membuat serat-serat seperti yang kita rencanakan ini, ya. Nah, itu lah. Ya, ini apa? Versi saya, ya. Bukan secara umum, lah, maksudnya. Mungkin versi Anda masing-masing juga ada yang lebih keren atau gimana. Saya juga tidak tahu, ya. Ini cuma versi saya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman. Kita mulai. Ini kampas, ya. Kampas. Kampas Marsoto. Yang seratnya lebih, lebih tebal dan lebih kasar, ya. Ini kampas. Kalau ada yang bilang ini sepray, juga nggak apa-apa. Silahkan. Ini sepray. Oke, kita campur dulu. Oh, iya. Ini kita bikin di sini. Batang pohonnya di sini, ya. Terserah. Ini teman-teman mau bikin batang pohonnya warna apa, terserah. Cuman yang penting kita warnai dulu dengan warna gelap, ya. Nah, sekarang saya coba warnai dulu sebatang pohon di sini. Dengan warna coklat. Coklat gelap, ya. Coklat tua. Coklat yang paling tua. Ya. Coklat tua bangka. Oke. Kita bikin dulu bentuk pohonnya, ya. Terserah. Seperti apa bentuknya. Kalaupun teman-teman mau ngikutin versi saya ini juga nggak apa-apa. Kita bikin warna gelap coklat ke hitam-hitamannya. Ini warna coklat ke hitam-hitaman. Ini warnanya merah sedikit. Saya campur kuning lebih banyak dari merah. Terus dikasih hitam lebih banyak dari yang kedua itu. Paham, ya. Sepertinya masih kurang gelap. Ini saya gelapkan lagi sedikit lagi. Nah, seperti itu. Kalaupun mau dibikin hitam juga nggak apa-apa. Mau dibikin hitam. Ya, tergantung kebutuhan maunya kita warna apa. Yang jelas kita bikin gelap dululah warnanya, ya. Ya. Ini mungkin apa. Dahan-dahannya mungkin seperti ini. Juga boleh. Terserah saja ya. Yang penting ini kita fokus ke teknik, apa namanya tadi, pendetilan serat-serat kulitnya, ya. Kita fokus itu sebetulnya. Jadi kita bukan, apa namanya, bukan fokus membuat bentuknya. Bentuknya terserah. Mau dahannya di mana, mau lekuk-lekukannya di mana, terserah, ya. Yang jelas, sudah membentuk pohon, sudah cukup. Yang kita ragukan nanti kita mau bikin bentuk pohon, malah jadinya bentuk sir alat berat, ya. Yang jelas, sudah bentuk pohon, sudah, ya. Gitu saja. Nah, kira-kira begini. Lebih kurang. Kurang dan lebihnya. Ya, pohon itu bebas, ya. Seperti bentuk apa saja yang jelas. Identiknya dengan pohon itu kayak mana, ya. Sudah cukup seperti itu saja. Karena pohon di alam ini tidak ada yang sama bentuk ininya. Bentuk-bentuk dahannya, ya, kan. Teksturnya juga, ya, kan. Oke, nah, sekarang di, sepertinya yang saya bikin ini masih belum, oh, kurang gelap, gelap, kurang gelap, ya. Digelapkan sedikit lagi. Nah, mungkin untuk lebih, apa istilahnya, lebih natural, ya. Lebih natural mungkin ada sedikit benjolan-benjolan di batang pohon gitu, ya. Mungkin seperti ini, mungkin ada benjolan-benjolan sedikit, lah. Atau mungkin seperti ini, ya. Kalau mau, maupun, apa, kalau, kalaupun mau bikin benjolnya yang lebih-lebih parah lagi, ya, enggak apa-apa. Bikin aja. Enggak ada pemaksaan di dalam seni rupa ini, ya. Yang penting bagaimana cara kita membuat kreatif, ya. Kreatif, benar-benar, ya. Oke. Mungkin ada dahannya yang kayak mau jatuh begini, juga silahkan. Astro, jangan dibikin dahannya yang mau terbang juga. Ya, janganlah, ya. Enggak mungkin ada juga dahan yang terbang. Tapi, ada juga sih memang. Pohon kayu yang kena angin tornado, terbang dia. Tapi, kita tidak bikin yang lagi kena tornado juga, ya, kan. Oke. Lanjut. Seperti ini, juga boleh. Ini tergantung kipiawean teman-teman masing-masing. Memakai kuasnya. Ini masih kuas yang... Tadi saya ini, saya pakai. Mau bikin yang tipis, mau bikin yang tebal, tinggal di mereng-mereng begini aja, sudah. Kita masih belum masuk ke inti, ya. Ini masih dalam pendasaran. Masih dalam blocking, lah. Silahnya kalau di... Melukis realis, eh, apa? Landscape, ya. Landscape itu sama dengan... Lukisan pemandangan, lah. Lukisan alam, lah, ya. Oke, cukup seperti itu. Sekarang kita ambil warna hitam lagi. Bikin seperti ini. Acak-acak saja begini dulu. Jangan merata. Begini saja dulu. Nanti kita tunggu kering, ya. Baik di cat akrilik maupun di cat oil, cat minyak. Tetap kita menunggu kering dulu yang... Yang ini, yang warna block-nya ini dulu. Agar nantinya kita memasukkan penetilan tidak mengikut warna yang gelap ini. Misalkan kita mau masukin warna putih. Kalau dalam keadaan basah begini, mungkin putihnya jadi abu-abu. Jadi kita mau butuhnya putih, malah jadi abu-abu. Makanya kita tunggu kering dulu, ya. Tunggu kering dulu, gitu. Oke, ini video akan saya jeda. Saya tunggu kering sekitar 15 menit. Saya pause, ya. Artinya bukan menunggu dengan nyata juga. Nonton video ini, ya. Kan bisa saya kak, ya kan. Oke, ini saya tunggu kering dulu, ya. Sudah teman-teman perhatikan, ya. Seperti apa bentuk dasarnya. Ini sebetulnya cahaya agak kurang. Jadi tidak terlalu kelihatan warna coklat tua yang saya bikin ini. Ini sepertinya kelihatan hitam, ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kita fokus ke, apa namanya, ke penetilan. Oke, ini akan dijeda dulu untuk peniringan. Oke, ini sudah kering. Kita lanjut ke penetilan. Kita pakai kuas yang kita modifikasi tadi, ya. Kita pakai kuas yang kita modifikasi tadi. Kita akan pakai kuas ini. Bukan begini, ya. Kita pakai bukan begini. Jadi begini, ya. Bukan begini. Tetap seperti begini. Oke, lihat aja kelanjutannya. Kita ini pakai warna putih. Kita campurkan ke coklat tua tadi, ya. Oke. Mudah-mudahan terlihat jelas di video ini, ya. Karena ini lampu ruangan saya agak silau juga. Kena ininya, kena cahaya basah-basahnya ini. Ini warna putih saya campur dengan warna dasar ini tadi. Ini sudah kering. Jadi kita lanjutkan seperti ini. Perhatikan posisi bulu kuas yang saya pegang ini. Begini, ya. Tidak begini. Begini, ya. Pegangannya begini. Tidak begini. Artinya tidak begini, ya. Harus begini. Oke? Paham, ya? Nah, yang teman-teman harus perhatikan, ini tonjok-tonjokannya ini yang saya lakukan sekarang ini seperti apa. Nah, begini. Ini masih warna, apa namanya, pendetilan tahap awal. Tadi kan blocking, ya. Warna ini blocking, ini masuk-masuk pendetilan. Dan pendetilan ini juga ada tahap-tahapnya juga. Ini sekarang yang saya lakukan adalah pendetilan tahap awal. Oke, masih warna putih. Masih dicampur dengan warna yang dasar tadi. Nah, kita lanjutkan seperti ini. Ini sebetulnya cara simple. Sebetulnya pelukis-pelukis teman-teman yang lain mungkin juga ada cara-cara tersendiri mungkin, ya. Nah, dan sekali lagi saya katakan ya, ini versi saya, gitu ya. Nah, bukan versi secara umum bagaimana caranya melukis ya, enggak, ya. Nah, ini. Oke, perhatikan. Kira-kira silau apa, enggak, ya. Sepertinya agak silau, ya. Tapi enggak apa-apa lah, ini nanti juga akan jelas. Nah, begini, ya. Jadi, garis-garis yang saya bikin goresan naik turun begini. Tidak harus merata. Tidak harus merata. Tidak harus merata seperti yang kita bikin blok tadi, ya. Nah, tadi kan kalau Anda perhatikan tadi, tadi kan ada warna hitam yang seperti saya bilang acak-acak tadi, ya. Nah, cara yang saat ini sama dengan itu. Hanya saja warna yang berbeda. Kalau kurang paham, boleh ada kolom komentar kok. Nanti ditanyakan aja di kolom komentar. Kalau masih belum, apa namanya, kurang paham maksud saya. Dan kurang pahamnya di bagian mana, juga nanti tanyakan aja nanti di kolom komentar, ya. Kalau memang butuh penjelasan lebih jelas lagi, ya. Nah, sekarang ini saya campur kuning, ya. Saya campur kuning, sama putih juga. Dominannya ini masih ke coklatan, sebetulnya. Dominannya masih ke coklat-coklatan. Cuman agak lebih cerah lagi dari coklat yang awal tadi. Oke, begitu ya. Nah. Seperti ini. Lanjut, tonjok-tonjok seperti ini. Garisnya jangan ke samping. Tetap turun naik begini. Yang pegangan kuasnya seperti ini. Tidak seperti ini. Seperti ini, ya. Nah, gitu. Oke. Oke, sebentar. Saya ubah posisi kamera biar jelas, ya. Oke. Masih kita lanjutkan. Ini masuk warna putih, campur kuning lagi, dan merah. Cuman tujuannya ini lebih, apa ya, lebih cerah dari warna blocking, ya. Jangan disamakan. Jangan disamakan dengan warna dasar tadi. Intinya warna dasar tadi, kita lebih cerahkan aja, gitu. Dan warnanya, kalau bisa, untuk sekedar latihan, Teman-teman yang mengaku pemula, ikuti saja yang seperti ini dulu. Tidak apa-apa. Karena nanti juga terbiasa, Kalau sudah sering latihan, Terbiasa dengan versi masing-masing. Oke. Hal yang seperti itu sudah sering saya sampaikan di Video-video sebelumnya, ya. Kalau kita latihan itu, Ya, saran saya, Coba saja dulu dengan seperti ini. Nanti lama-lama, Teman-teman yang mengaku pemula, Akan paham maksud saya dengan sering latihan, ya. Artinya, ya, memang tidak harus warna ini. Kalaupun mau yang warna oranye juga, Gak apa-apa. Ini kan dominannya kecoklatan, ya, kan. Nah, kalau yang, Ada yang, apa namanya, Yang maunya oranye juga, gak apa-apa. Kasih warna oranye yang ini-ininya, Yang begini-begini, Gak apa-apa. Namun tetap kita, Kalau urusan aliran realis, Ya, kita tetap dengan, Dengan logikanya, ya. Dengan yang ada, Di alam ini seperti apa, Biasanya, ya, kan. Maksudnya, pohon itu, Lazimnya seperti apa, Ya, kan, begitu. Terserah mau warna apa, Yang jelas, Lazim gak warnanya, gitu. Ada juga pohon yang merah, Ada juga pohon yang kuning, Ya, kan. Ada yang hijau, Yang merah itu, Barangkali ada yang ngecat pohonnya, Mungkin, Dicet merah, Dicet hijau, ya. Gitu lah kira-kira, oke. Ini, Siratnya sudah hampir kelihatan, ya. Oh, detilannya. Nah, Ini masih, Masih kaku. Yang bagian ini, Yang bagian ini juga masih kaku. Kalau catnya agak kaku, Dikasih air dikit, Oh, bulu kuasnya, Ya, kan. Nah, begitu. Ini, Ini sedikit aja udah. Yang bagian dahannya sedikit aja udah. Nah. Terus, Mungkin, Ada yang, Kita lihat di suatu pohon itu, Mungkin ada yang, Apa namanya, ya. Istilahnya yang begini, nih. Yang A yang ada, Itu di pohon apa namanya, Yang ada bulat-bulat seperti ini. Coba, teman-teman, perhatikan. Dan, saya juga gak tahu namanya. Cuma, kita sering melihat di pohon, Bulat-bulat seperti ini. Ada lubang-lombang, Kayak tunas, Bekas tunas, ya. Bekas tunas, ya. Apa namanya itu. Saya juga gak tahu lah. Ya, kita bikin itu juga di sini. Nih. Seperti ini, nih. Nah. Sekarang sudah, Beberapa persen lah, Untuk penetilan, Di bagian kulit pohon. Sekarang kita masuk, Warna yang hitam. Artinya bukan hitam, ya. Artinya masih warna ini, Cuma yang lebih gelapnya, kita. Di bagian sini, Kita hitamkan lagi. Kita gelapkan lagi, maksudnya. Warna gelap itu, Tidak harus hitam, ya. Maksud saya itu. Kita hitam, Kita gelapkan lagi, lah. Maksudnya. Bukan kita hitamkan lagi. Cuma, Kita gelapkan lagi, gitu. Kita gelapkan lagi, Tidak harus hitam. Ini kan coklat tua. Coklat tua bangka, ya kan. Nah, gitu. Kasih gradasi di sini, Juga, Harus ya. Juga harus, gradasi juga harus. Nah, begitu. Terus, di bagian gelap mana lagi, ya. Mungkin di sini, Di lekuk-lekukkan begini, Kita mesti ada gelap. Kita mesti bikin ada gelapnya, gitu. Oke. Dan bagian sini, Mungkin, Kita anggap cahaya dari sini, ya. Jadi, Jadi, yang bagian cerahnya, Bagian terangnya di sini. Oke, lagi. Bagian bawah, nih. Pendetilannya masih kurang dikit lagi, ya. Bagian bawah. Ini, di sini. Sekali-kali tonjok-tonjok sedikit-sedikit. Sekali-kali bikin garis panjang-panjang dan pendek, gitu. Ya. Tonjok-tonjok begini, Dan garis-garisnya begini. Tapi, tidak selalu tonjok-tonjok, Dan tidak selalu garis-garis. Ya kan. Ya, seperti yang, Anda lihat sekarang ini, Anda kalau memang cermat memperhatikan, Nih, sekarang saya bikin Garis-garis, Kadang-kadang saya bikin tonjok-tonjok begini, Ya kan. Namanya belajar, Ya memang harus teliti kita, ya. Untuk memperhatikan sesuatu yang ingin kita ketahui caranya. Ya. Gitu, ya. Nah. Ini mungkin sedikit lagi di-gradasikan. Gradasi, Oh, paham ya maksudnya, Apa itu gradasi? Antara warna gelap dan warna terang ini, Kita blur kan begitu. Kita satukan. Jangan ada terpisah. Gitu. Nah, sedikit-sedikit juga dikasih terang-terang juga sedikit yang di bagian gelap ini. Jangan terlalu gelap full. Gitu ya. Nah, begitu. Jadi ada sedikit bayang-bayangan juga di sini kelihatan bayang-bayangan syaratnya ya. Cuma di situ tetap bagian yang gelap. Ya, semoga pahamlah maksudnya. Nah ya. Ini kenapa kelihatan warnanya agak sedikit hijau-hijau? Karena ini kuning. Kuning saya campur dengan, Tadi dengan ada hitam sedikit ya. Makanya kelihatannya seperti hijau-hijau begini. Sebetulnya ini kuning. Tambah lagi sedikit putih. Oke. Di sini mungkin ada kelihatan kenak cahaya sedikit. Mungkin begitu. Sedikit saja. Sedikit tapi artinya ada gitu. Sedikit tapi berarti. Ya. Sedikit tapi berarti. Begitulah. Oh, apanya. Prinsip pendetilan. Prinsip untuk membuat lukisan yang natural. Walaupun sepele. Walaupun sedikit. Itu penting. Nah, seperti ini. Nah, itu kan sedikit. Tapi penting. Kalau andaikan kita gelapkan total di sini. Mungkin kayaknya aneh gitu. Oke, paham ya. Jadi, ya. Ya, begini. Begini. Nah, itu. Oke, lanjut. Dengan masih kuas yang sama. Oh, ya. Ini kita pakai kuas tetap. Kuas yang itu saja ya. Satu kuas. Dengan membuat satu objek pohon ya. Sekarang kita lanjut untuk membuat daun-daunnya. Oke. Kita siapkan warna hitam dan campur kuning ya. Hitam campur kuning. Kuningnya jangan terlalu... Apa namanya? Jangan terlalu... Apa? Oh, hitamnya bukan kuning. Hitamnya jangan terlalu banyak. Kuningnya cuma sedikit. Eh, kuningnya lebih banyak. Hitamnya sedikit. Oke, ini kuning campur hitam ya. Hitamnya sedikit ya. Kuningnya lebih banyak. Sekarang kita bikinnya... Tadi kan kuasnya seperti ini. Sekarang kuasnya kita pakai seperti ini. Oke. Kadang-kadang kita merek sedikit. Oke, perhatikan saja. Nih, saya bikin... Kita pakai ujungnya ini. Ujungnya ini. Yang lanjut ini. Ya. Seperti ini. Oke. Ini masih... Untuk pendetailan... Tahap awal. Di bagian daun-daunnya. Begitu ya. Nah, ini kuningnya ada kelihatan sedikit. Dan hitamnya juga. Karena saya menonjoknya seperti ini. Tonjok-tonjok seperti ini. Selama kita menonjok-tonjok, kuasnya seperti ini. Jadi tidak terlalu merata-rata-rata seperti ini. Kadang-kadang seperti ini. Kadang-kadang seperti ini. Selama kita pindah-pindahkan tonjokan. Begitu. Karena tujuannya ingin membentuk tekstur yang daun-daunnya itu tidak selalu... Tidak tersusun rapi ya. Ada yang daun-daunnya itu mungkin agak lanci. Mungkin ada yang agak sedikit menjatuh-jatuh gitu ya. Ada yang kayak berdiri daun-daunnya gitu ya kan. Jadi kita tonjokannya juga begitu. Tonjok-tonjokannya juga ada yang berdiri. Ada yang rebah seperti ini. Ada yang begini. Ya kan. Kita sambil... Sebetulnya kita sambil berpikir juga. Ini daun yang pada alam nyatanya seperti apa kelihatan. Ya kita harus ikuti itu juga. Ini pendetilan daun tahap awal. Kita kasih warna gelap. Hitam campur kuning ya. Di setiap ujung daun-daun ini... Biasanya kan seperti itu ya. Di pohon itu. Tumbuhnya daun itu kan di ujung-ujung dahan ya kan. Logikanya begitu. Meskipun ada yang tumbuh di bagian... Batang pohonnya juga ada. Tapi fitrahnya, kodratnya ya. Tumbuhnya itu di bagian ujung-ujung dahan. Makanya kita bikin di bagian objek-objek ujungnya ini. Nah perhatikan... Perhatikan dengan seksama, dengan teliti. Ini tonjokan kuas saya tidak selalu merata. Saya selalu... Putar-putarkan begitu ya. Saya selalu putar-putarkan begini. Setiap... Sambil menonjok-nonjok seperti ini. Maka hasilnya ya... Seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Tidak tersusun rapi. Artinya... Artinya ini daun-daunnya sembraut ya kan. Oke. Mungkin juga ada yang tumbuh di bagian sini. Kita bikin aja. Masih dengan kuas yang sama dengan warna yang sama. Ini sampai selesai kuasnya tetap kita pakai kuas ini ya. Tidak ada kita pakai kuas-kuas yang lain. Cukup satu kuas ini aja. Oke. Dan ini satu lagi saya kasih tahu ya. Tonjokan seperti ini ada yang full begini. Ada yang sedikit dilembutkan gitu. Jadi intinya kalau kita menonjok-nonjok daunan seperti ini. Sambil menonjok posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini. Seperti ini. Nah. Terus kekuatan tonjokan ada juga yang seperti kuat seperti ini. Ada juga yang halus seperti ini. Jadi semuanya serentak. Nah hasilnya ya begini. Kalau kita bikin yang agak-agak gelapnya gitu ya mungkin tonjokannya lebih full sedikit ya. Dari yang lebih terangnya gitu maksudnya. Nah. Seperti ini ya kan bagian-bagian gelap ini. Ini tonjokannya sepertinya lebih kita fullkan gitu ya. Nah seperti ini. Dan yang bagian-bagian yang halusnya tunjukannya hanya bagian ujung-ujung bulunya ya kan. Begitu. Maka terjadilah seperti ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang gelap, ada yang terang ya kan. Dan ini masih tahap awal. Kediptilannya. Nah. Oke kita lanjutkan mungkin disini lebih gelap lagi ya. Disini. Karena tujuan kita membuat pohonnya yang lebih rimbun ya. Usahakan ini bagian dahannya ini yang menjurus kesini, yang menjurus kesini itu diusahakan. Ujung-ujungnya sudah hilang karena di daunan ya kan. Tertutup di daunan. Oke lanjut. Masih di, apa, tindakan pendetilan awal. Di bagian sini mungkin lebih digelapkan lagi ya mungkin ya. Biar lebih, lebih rimbun lah tujuannya. Tambah, tambah hitam dan kuning lagi. Hitam dan kuning lagi disini. Jangan bikin merata ya. Hitam-hitamnya ya seperti ini saja. Jangan dimeratakan. Jangan diratakan. Saya cukup, saya pikir cukup seperti itu dulu. Ini masih kita tunggu kering. Kita lanjut setelah kering. Untuk ada daun-daunan yang kena cahaya. Artinya pendetilan lanjutan. Oke, kita tunggu kering dulu ini. Yang bagian daun-daunannya ini. Ini baru tahap awalnya. Kita lanjut tahap akhir untuk pendetilan. Oke lanjut. Ini warna hijau muda dicampur putih. Nah sekarang pendetilan ini tidak terlalu merata seperti yang kita bikin yang saat ini. Ini sudah kering. Kita lanjutkan lebih detail tetapi tidak merata ya. Coba lihat aja seperti ini. Tonjukannya sama cuman tidak merata. Kita juga campur kuning sedikit. Jadi ada tiga warna disini. Ada hijau, putih, sama kuning ya. Nah cuman di bagian-bagian sini saja dan di bagian ini. Ujungnya ini. Yang bagian lanjutnya ini saja kita aplikasikan. Tonjukannya juga tidak semerata sebelumnya. Tidak sama merata dengan yang sebelumnya. Ini lebih jarang lagi. Lebih berjarak lagi. Dari yang sebelumnya. Di bagian gelap ini cuman sedikit. Jangan di full kan. Ambil lagi hijau. Campur kuning dan putih ya. Itu adukan warnanya tidak di ini. Bukan di palet. Bukan di tempatnya. Hanya di dalam bulu ini saja. Kita celup ke hijau. Terus kita celup ke putih. Dan kita celup ke kuning. Dengan bulu kuasnya. Bukan kita catnya itu dicampur dulu bukan. Ini hanya di celupkan ke warna hijau. Dicelupkan ke warna putih. Dan ke kuning. Biar warna yang ada di bulu kuasnya ini beragam warna ya. Jadi bukan kita aduk dulu. Artinya bukan kita aduk dulu di wadahnya bukan. Masih dengan cara yang sama. Ini kita celup ke hijau dan kuning. Masih yang bagian lancipnya. Yang kita tonjok-tonjok ini bagian bulunya yang lancip itu ya. Dan tonjokannya tidak semerata seperti yang sebelumnya. Dan juga tidak di semua tempat. Ini hanya bagian di tempat-tempat tertentu saja dengan warna yang ini ya. Teman-teman harus fokus dengan apa yang saya sampaikan sambil melukis. Nah gitu ya. Ini hanya bentuk sederhana untuk latihan. Karena ada yang lebih real lagi bentuknya dari yang ini. Khawatirnya durasi lebih panjang ya. Kita bikin yang sederhana saja dulu. Kita sekarang ambil putih, campur kuning. Dan kita cerahkan di bagian sini. Masih kurang lagi. Untuk berikutnya kita akan bikin ranting-ranting ya. Ini batang pohon, ini dahan, ini dahan. Dan rantingnya belakangan. Nanti caranya tunggu ini dulu. Tunggu kita selesaikan ini dulu. Oke. Nah ini yang warna hijau, campur putih dan kuning ini tidak merata seperti yang sebelumnya ya. Ya seperti ini saja kita bagian, apa kita tonjok di bagian-bagian tertentu saja gitu. Nah gitu. Di bagian yang ini kita cerahkan sedikit lagi. Kita campur putih lagi di sini. Oke. Nah. Dan mungkin di bagian batang pohon, ada ini ya mungkin ya, mungkin ada lumut-lumut begitu ya. Jadi boleh juga lah kita bikin sedikit-sedikit hijau di sini. Dan di sini. Cuma tidak terlalu banyak ya. Sedikit-sedikit saja membayang-bayang. Apa namanya? Samar-samar ya. Bukan membayang-bayang. Samar-samar. Gitu ya. Dan Gimana lagi ya kira-kira dia Ya cukup di bagian sini-sini saja. Nah di situ mungkin ada lumut-lumut yang Bersifat parasit mungkin ya. Jadi gitu ya kira-kira. Ini pohon yang Yang sifatnya Yang apa? Yang sepertinya Tidak dijamah orang gitu ya. Dibiarkan begitu. Di pohon yang Yang tidak Tidak terawat lah. Jadi segala parasit tumbuh di sini. Ya kan? Begitu. Sedikit lagi Kita campur putih di sini. Jangan terlalu merata. Pakai Instink saja Yang mana Kira-kira yang Patut Kena cahaya gitu. Maksudnya Kena cahaya Bentuknya ya. Nah itu sudah. Sekarang ambil warna putih Campur Hitam sedikit. Kita masukkan di sini Masih kuas ini. Kita pakai seperti ini. Jangan begini. Tetap seperti ini. Agar Apa ya? Agar ada gorisan tipis seperti ini. Sedikit saja. Mungkin kita ada Maunya ada kelihatan Apa ya? Ada ranting-ranting ya. Nah seperti ini. Tapi tidak terlalu kelihatan. Sudah. Jadi jangan terlalu Banyaklah. Lagi. Tempur sedikit hitam. Nah mungkin seperti ini. Untuk lebih natural lagi ya. Kita bikin ranting-ranting yang Mungkin Apa namanya? Ranting-ranting yang sudah Mati mungkin. Nih seperti ini saja. Jangan terlalu banyak-banyak. Cuma ada Hanya Apa namanya? Meramekan saja sedikit ya. Sudah. Gitu ya. Selamat mal. Terima kasih telah menonton!